Iman Kristen itu sumbernya tertulis adalah kitab suci yang dalam bahasa ini dinamakan Al-Kitab Bahasa Arabnya Al-Kitabul Muhaddas, jadi kitab yang suci Di kitab ini dibagi menjadi dua bagian besar yang namanya Perjanjian Lama, Al-Ahdul Qadim dan Al-Ahdul Jadid, Perjanjian Baru Apa yang dinamakan Perjanjian Lama itu sebetulnya kitab suci dua agama Yaitu agama Yahudi dan agama Kristen Dengan demikian kitab suci orang Kristen itu kitab suci dua agama untuk Perjanjian Lama Fakta ini cukup mestinya menjelaskan bagi kalangan tertentu yang menuduh terjadi pemalsuan kitab suci Sebab seandainya orang kesemamalukan kitab sucinya Orang Yahudi pasti protes Karena kitab yang sama diimani oleh dua komunitas iman Sekalipun hasilnya tidak sama Orang Kristen percaya bahwa seluruh nubuat-nubuat dalam kitab taurat, kitab para nabi Itu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus orang Nasaret Sebagai juru selamat atau misias yang dijanjikan Tapi orang Yahudi percaya bahwa misias akan datang Tapi misias itu sekarang belum datang Ini kesimpulannya beda Tapi sumbernya sama Nah seandainya orang Kristen memasukkan kitabnya ini kan berarti perjanjian lamanya sudah beda dengan perjanjian lamanya Yahudi Nah ini yang perlu dilihat Orang Yahudi menyebut perjanjian lama tentu bukan perjanjian lama Sebutannya adalah Tanakh Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevim, Wiketuvim Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan suci Orang Kristen menyebut perjanjian lama Kenapa perjanjian lama? Karena dia yakin sudah ada yang baru Makanya yang sebelumnya disebut lama Perjanjian baru, nama perjanjian baru itu Baru muncul abad kedua dari tulisan seorang bapak gereja Yang bernama Justinus Martir Dia pertama kali menyebut perjanjian baru Sebagai memori para rasul Karena dari rasul-rasul lah dokumen ini tertulis Yang disebut perjanjian baru Tapi isinya sama, sekalipun urutannya tidak sama Orang Yahudi itu urutan kitabnya Pertama kitab Beresit Beresit itu kitab kejadian Kemudian diakhiri dengan kitab Tawarih Jadi Malyakinya di tengah Nah orang Kristen lain Orang Kristen pertama kejadian Terakhirnya Malyaki Tapi sebetulnya ini juga bukan ciptaan orang Kristen Karena orang Yahudi itu terbagi dua Yang namanya orang Yahudi yang ada di Tanah Suci di Jerusalem Dan orang Yahudi diaspora Orang Yahudi diaspora itu orang Yahudi yang berada di luar di Jerusalem Pada abad-abad sebelum Masai itu Anak cucu mereka sudah jarang yang memahami bahasa ibu mereka Yaitu bahasa Ibrani Lalu diterjemahkanlah atas izin Imam Agung di Jerusalem Untuk Alkitab Perjanjian Lama Diterjemahkan dalam bahasa Yunani Yang dikenal dengan Septuaginta Nah di dalam Septuaginta itu Malyakinya diataruh di belakang Orang Kristen mengikuti Septuaginta ini Jadi kekristenan sama sekali bukan tradisi iman yang baru Tidak pernah di Indonesia ini kan Seringkali disalahpahami itu karena memang agama Yahudi tidak ada Sehingga orang Kristen dipersalahkan Katanya bikin-bikin sendiri Ketuhanan Yesus itu dicentukan oleh konsili Nikea tahun 325 Itu menurut bu kita Irine Handono katanya Seperti itu Padahal kenyataan itu tidak seperti itu Itu jauh dari kebenaran Konsili Nikea itu tidak pernah menuhankan Yesus Konsili Nikea itu hanya menetapkan kanun al-iman Menetapkan patokan iman yang sudah diimani oleh gereja Setelah Yesus naik ke surga Petrus menggantikan Yesus Kemudian menjadi pemimpin gereja di Antioquia Setelah ditinggal ke Roma Diangkat dua orang Wakilnya dia yang namanya Evodius dan Ignatius Kemudian Petrus memiliki murid di rumah namanya Clement Kemudian Petrus memiliki murid namanya Marcus Marcus datang ke Iskandaria, Mesir Seluruh tulisan-tulisan ini menjadi dokumen sejarah yang hari ini pun masih bisa dibaca Nah karena itu dari Petrus punya murid misalnya Ignatius Yohanes punya murid namanya Karpus Polikarpus punya murid Irenius Misalnya Yohanes punya murid namanya Papian Itu masih bisa dilacak semuanya Sehingga kalau dikatakan selamanya dalam diskusi dengan saudara-saudara kita umat Islam Misalnya baru-baru ini ada saudara Martin Sinaga dengan Siapa itu? Sanihu Munir atau siapa itu Itu bukan dialog itu Itu monolog itu Dialog itu memberi tempat pada perbedaan Membiarkan orang menurut pilihannya Menghormati pilihan orang Dan kemudian disimpulkan Seluruh orang di luar Islam kafir itu bukan dialog Itu saat geleme dewe Itu mengukur orang dari paradigma kita Tidak bisa seperti itu Negara kita kalau muncul orang-orang seperti itu Cepat atau lambat akan segera bangkut negara ini Tidak bisa Sejak awal binika tunggal ika itu menjadi sumpah Bangsa kita untuk kita hidup dalam pluralitas Menghormati identitas kita masing-masing Tanpa memaksakan pilihan kita terhadap orang lain Melainkan kita memberi ruang bagi orang lain Itulah hakikat dialog Jadi dialog itu bukan menang-menangan Tapi dialog itu saling memahami Apa keberadaan kita masing-masing Antara aspek budaya Aspek agama Dan atau teologis Ini tumpang tindih seringkali Kalau dilacak konflik Di Indonesia ini antar agama Bisa dipilah-pilah Budaya ini relatif tidak konflik dengan Kristen Relatif Hindu tidak konflik dengan Islam dan seterusnya Apalagi Konghujo Kenapa seperti ini? Karena memang rumpunnya beda Islam ada Nabi Ada Rasul Ada Injil Ada Allah Ini kan terminologinya sama Nah makanya konflik Islam Kristen Yahudi Ini sebetulnya konflik keluarga Ibrahim Kenapa kalau itu rumpunnya sama Kemudian kan terjadi saling Nabi itu menurut saya begini Nabi itu menurut saya begini Kan terjadi seperti itu Sebetulnya umat Kristen di Indonesia itu Kemungkinan dengan Islam itu Lebih banyak karena aspek budaya Kenapa? Kristen di Indonesia ini kan kebanyakan Asalnya dari Amerika atau Eropa Generasi pertama itu dari Eropa Generasi kedua Kristen Kobohi Asalnya dari Amerika kan gitu kan Nah Islam itu di Indonesia Ya semuanya dari Arab atau dari Gujarat Sehingga ada semacam pemetaan yang oversimplicity bahwa Islam identik dengan Arab Kristen identik dengan Barat Ini konflik budaya Makanya di Indonesia Begitu ngomong soal Arab Mesti Islam Contohnya Anda pernah mengenal penyair Khalil Gibran Khalil Gibran itu seorang Kristen Dari gereja Maronit Tapi di Indonesia itu dianggap Sepertinya Islam Karena dia orang Arab Kan begitu kan Makanya Anda lihat di beberapa terbitan Khalil Gibran Indonesia itu Itu sebetulnya orang Kristen itu kan Banyak ketinggalan Dalam konteks informasi ini Nah salah satu sairnya Gibran itu Dalam salah satu sair judulnya Iram Iram Kota yang berbenteng-benteng Dia mengatakan begini Kul la ilaha illallah Wa la say'an illallah Wa kun masykhian Katakanlah La ilaha illallah Tidak ada ilah selain Allah Dan katakanlah Tidak ada sesuatu pun selain dia Dan jadilah kamu Kristen Ini kan Menggegir kan di Indonesia ini Kalau dibaca lo Bagaimana La ilaha illallah Kok Kristen kan gitu kan Nah ini salahnya orang Indonesia Salahnya sendiri Kristen itu mesti Barat Islam itu mesti Arab kan gitu Padahal konteksnya Istilah la ilaha illallah itu Sebetulnya salah satu Terjemahan dari bahasa Aramaik Bahasa Aramaik itu Bahasa yang dipakai oleh Yesus La ilaha illallah itu Dalam bahasa Aramaik La ilaha illallah Dalam Risalah tubulus rasulul awal Ila ahli Korintus Pasal yang ke delapan Jadi Surat Rasul Paulus Kepada orang Korintus Yang pertama Pasal delapan Ayat empat Itu dengan jelas Diungkapkan La ilaha illallah Al-akhat Wa lana ilahun wakhid Wa huwa Allahul abul ladhi Minhu kulusayin Wa ilaihi narjau Bagi kita Tidak ada ilah selain Allah Yang esah Baik kita Hanya ada satu ilah Satu sembahan Satu Allah Dan itu adalah Bapak Yang darinya Berasal segala sesuatu Dan kepadanya Semuanya akan kembali Makanya Wa ilaihi narjau Semuanya kita Hidup kita Akan kembali Ini dalam teks terjemahan Bahasa Arab Makanya orang Islam Kalau ada orang mati Mengucapkan Inna lillahi Wa inna ilaihi Roji'un Sesungguhnya Asalnya dari Allah Dan akan kembali Pula kepada Allah Kalau ada orang Kristen Mati Di negara-negara Arab Itu biasanya Ditulis Intigala Ila amjadis samawat Telah pulang Ke kemuliaan Bapak Surga Begitu Kalau orang Kristen Mati Di dunia Arab Jadi sama-sama Arabnya pun Ya lain Sebetulnya Karena Arab Islam Dan Arab Kristen Itu beda Di Indonesia Nyanyi Pokoknya Kalau nadanya Banyak mayornya Nada Eropa Itu mesti Kristen Kalau minirnya Itu banyak Islam Rung nada saja Sudah di agama Kan kalau di Indonesia Coba bayangkan Kalau orang Nyanyi lagunya Lebih banyak Nadanya mayor Itu Kristen Karena itu Bahrat Musik saja Dikasih label Pakaian Dikasih label Bahasa Dikasih label Nanti lama-lama Beras Dikasih label Beras Islam Beras Kristen Makanya hati-hati Kalau disumbang Sama pondok Kasih itu Nanti itu Yesus Kristus T.Y. Tuhan Yesus Sudah karena Dikasih labelisasi Tadi Ini yang parah Yang harus mulai Kita Apa ya Kita leraikan Konflik-konflik Semacam ini Karena tidak Menguntungkan Baik kehidupan Kebangsaan kita Saya Waktu di Cairo Dua tahun lebih ya Seringkali Di rumah saya ini Tempat mangkalnya Anak-anak Mahasiswa Al-Azhar Suatu saat Mereka lagi diskusi Malam-malam Sama saya Terus saya suruh Dengarkan itu Satu kaset Lagu Rohani Dudulnya itu Ya memang Agak netra Dudulnya Allah Karim Saya tanya Ini lagu ini Lagu Islam Apa lagu Kristen Lagunya gini Allah Karim Allah Allah Karim Islam apa Kristen Wah Islam Dengarkan dulu Baik kedua Oh Kristen Karena Allah Tidak akan meninggalkan Anak-anaknya Loh kalau Anak-anaknya itu Mesti Kristen Aulat Tuhu Karena Kalau Islam Kan Ibad Tuhu Hamba-hambanya Orang sering Mempersoalkan Loh anak itu apa Berarti Tuhan itu Beranak Anak itu Menunjukkan Kedekatan Kalau hamba Menunjukkan Ketaatan Sudah Wah itu Wah diramaikan Nah kemudian Dari La ilaha illallah Tadi Loh ini kok Sama Dengan sadatnya Islam Yang pertama Sama As-zadu Alla ilaha illallah Sama itu Di Kristen juga Wa an la ilaha Illallahul ahad Dan Allah itu Man huwa Dia adalah Allahul abd Dia adalah Allah Sang Bapak Alladhi minhukul lusai'in Yang daripadanya Berasal Segala sesuatu Wa ilaihi Narji'udan Kepadanya Kita akan Sama Tapi yang kedua Beda Yang kedua kan Wa as-hadu Anna Muhammad Rasulullah Dan baik Dan kami juga Mengaku Saya mengakui Bahwa Muhammad Adalah Rasulullah Kalau di Kristen Ini ayat 6 1 Korintus Bahasa 8 Dan baik Kita hanya Ada satu Tuhan Wa huwa Yasuh Al-Masih Alladhi Bihi Kanakul Usai'in Wabihi Nahya Baik kita Hanya ada Satu Tuhan Dan dia adalah Yesus Kristus Yang olehnya Diciptakan Segala sesuatu Dan untuk Dia Hidup kita ini Ada Nah ini kira-kira Seperti itu Jadi kalau di Islam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Di Kristen La ilaha illallah La roba illallah Masih Tidak ada ilah Selain Allah Dan tidak ada Tuhan Kecuali Kristus Ini bedanya Jadi di Kristen Mengenal yang namanya The divine of Jesus Christ Atau Godhead of Jesus Christ Keilahian Yesus Dan Lordship of Jesus Christ Ketuhanan Yesus Nah apa bedanya Ketuhanan dan keilahian Keilahian menunjuk Kepada dia Yang disembah Tapi ketuhanan Menunjuk kepada Dia yang berkuasa Nah ini beda Kalau ngomong Tentang Quran Dibaca menurut Tilawat Itu mesti Islam Kan gitu kan Di timur tengah Anda lihat Seluruh gereja Termasuk yang protestan Sekalipun Itu kalau membaca Alkitab Ditilawatkan Kalau di Islam Namanya Tilawat Di Kristen Namanya Mulahan Dibaca Dengan Nada Jadi kalau Di Islam itu kan Selesai Dibaca Ayat Quran Diawali dengan A'udzubillahimines Syaitan Bismillahirrahmanirrahim Dibaca ayatnya Kemudian terakhir Sodakallahu Azim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Sodakallahu Azim itu Maha benar Allah Ditambahi Dengan segala firmannya Karena Konteksnya memang Membaca firman Kalau di Kristen Itu biasanya Diakhiri Dengan kata-kata Kalau pembacaan Injil Almasdulillahi Da'iman Almasdulillah Segala kemuliaan Bagi Allah Senantiasa Kalau masmur Diawali dengan Gata-kata Minmasamir Liabina Dawudan Nabi Wa Malik Tahir Barakatullahu Alaina Amin Ilahi Ilahi Limada Taroktani Terakhirnya Disambut Jemaat dengan Haleluya Itu Kristen Bukan Islam Kalau di Indonesia Nah saya Bawa kaset ini Ke Paramadina Waktu saya Memberikan ceramah Diundang oleh Almarum Cak Nurun Tidak tahu Bagaimana kaset itu Akhirnya jatuh Kemana-mana Nah tiba-tiba Saya dengar Itu kasetnya Siapa itu Ibu Irini Handono itu Kemudian Dia tunjukkan Tentang Bahaya Kristenisasi Kemudian Coba Saudara-saudara Dengarkan Ini Pengajian Quran Apakah ini Kosidah Atau ini Ceklek Haleluya Inilah Pengaburan Akhidah Islam Loh yang Kabur Dia sendiri Di Mesir Semuanya Begini Siapa yang Kabur ini Dan siapa Yang mengaburkan Ini memang Asli Dari sononya Begitu Makanya Saya bawa Anak Al-Azhar Datang ke Gereja Margitis Di Cairo Saya tunjukkan Kamu Berapa lama Di Mesir 7 tahun Mas Konroy Enggak Enggak Pernah Tahu Lewat Tok Masuk Kamu Merasa Itu Haram Saya Bilang Itu Kemudian Mungkin Dipengaruhi Islam Kubah Islam Dipengaruhi Bisantium Ini Kubah Ini Bangunan Bisantium Bangunan Bisantium Kemudian Diambil Aleh oleh Kristen Dan Diambil Aleh oleh Islam Dua-duanya Sama Minjem Itu Kan Arsitek Arsitek Netral Di Indonesia Dibuat Joglu Ya Tidak Apa-apa Arsitektur Netral Salahnya Sendiri Negaranya Iklimnya Tidak Cocok Tetap Pakai Kubah Kalau Menurut Teori Arsitektur Kan Salah Kalau Indonesia Mesti Banyak Kayunya Seperti Masjid Demak Lebih Cocok Itu Soal Arsitektur Lihat Gereja Tahun Berapa Itu Rata-rata Dididikan Abad Keempat Sejak Abad Keempat Kristen Sudah Seperti Itu Tidak Ada Pengaburan Tidak